selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang tinggal menghitung hari ya untuk menuju di bulan syawal ya sahabat kurang muslim di segmen yang pertama ini kita akan membahas tentang masuk masjid masuk masjid yang kayak gimana nih maksudnya ya namun sebelum saya bacakan detailnya saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke salam tv peduli agar kami bisa terus pengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat kemurotsap 08-529-667-1046 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama silahkan tanyakan langsung baik di segmen yang pertama ini kita coba hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz bagaimana hukum non-muslim masuk ke dalam masjid mohon pencerainya Ustadz secara hukum dikatakan non-muslim masuk ke masjid dikatakan adalah perkara yang tidak dianjurkan bukan jatuh kepada satu larangan karena kalau kita melihat berbagai peristiwa pada zaman Rasulullah SAW ada beberapa tawanan-tawanan non-muslim setelah perang kemudian diikat di tiang-tiang masjid menunjukkan non-muslim pada zaman Rasulullah SAW juga diikat di dalam masjid sebagai tawanan perang nah kemudian para ulama mengatakan bahwasannya menunjukkan disini Rasulullah SAW dengan para sahabat yang mengikat para tawanan di tiang-tiang masjid menunjukkan adanya kebutuhan begitu juga seorang non-muslim ketika dia masuk hendaklah kemudian pertama memang ada kebutuhan bukan hanya sebatas rekreasi saja bukan hanya sebatas hanya selfie saja maka hendaknya kebutuhan ini ketika memang ada unsur misalnya contohnya adalah ingin agar kemudian ketika dia masuk melihat masjid adanya kelembutan hati yang tertarik kepada masjid misalnya nah yang kedua kata para ulama adalah hendaklah dia menutup auratnya jangan kemudian non-muslim misalnya laki-laki ataupun perempuan yang masuk ke masjid kemudian mereka tanpa menutup auratnya sehingga mengganggu bagi orang-orang yang sedang beribadah yang sedang baca Al-Quran yang sedang sholat kemudian mereka tidak bisa menahan pandangannya karena adanya non-muslim yang kemudian masuk dengan membuka auratnya maka syogenya bagi para nazir masjid untuk menjaga keharmonisan di dalam orang-orang yang beribadah di dalam masjid tersebut iya syakran jazakallah khairan ustaz muslim atas penjelasan dan jawabannya masya Allah ya jadi teman-teman pada dasarnya boleh ya teman-teman namun tidak dianjurkan jadi seperti ini sampai tidak dianjurkan namun juga tidak dilarang nah adapun kalau seandainya dia boleh masuk ke dalam masjid maka ini ada beberapa catatan yang pertama adalah tentu saja dia harus menutup aurat ya teman-teman menutup aurat kemudian yang berikutnya itu ada kebutuhan nah kira-kira masuk ke masjidnya ngapain gitu kan kebutuhannya apa saya pernah waktu itu ini cerita sedikit nih ya saya pernah waktu itu pada saat di Kuala Lumpur di Malaysia itu saya datang ke sebuah masjid yang Masya Allah luar biasa megah dan disitu saya ada melihat dua ini ya dua perempuan yang saya duga itu adalah non muslim karena ya memang pakaiannya sopan namun dia ada kalung ya dia memakai kalung yang memang menandakan dia itu seorang non muslim jadi ya nguping-nguping sikit lah kan dengan tour guide atau apa ya istilahnya yang bawa dia gitu kan dengan menggunakan bahasa Inggris jadi ternyata dia itu kagum dengan kemegahan masjid tersebut dengan arsitekturnya dan lain sebagainya jadi emang kebutuhannya dia itu emang pengen melihat kemegahan atau ketakjupan dia itu terhadap masjid tersebut gitu nah ini kebutuhannya bagus nih mana tahu kan dengan melihat dia rumah ibadah umat muslim itu seperti apa mendapatkan hidayah dia kemudian dia menjadi seorang mu'alaf dan lain sebagainya ya semoga tercerahkan sabar kuluh muslim nantakan kita lanjutkan di segmen berikutnya jangan kemana-mana tetap di program apakah orang yang terkena penyakit alzheimer atau pikun itu wajib sholat karena sudah lupa jumlah rokaat bahkan rukun sholat sudah banyak yang lupa sahabat kuluh muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustaz ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustaz Muslim terkait tentang seorang non muslim yang masuk ke dalam masjid nah itu hukumnya bagaimana dan seperti apa kita harus meresponnya atau mana tahu kita ada teman kita yang ingin masuk ke dalam masjid tadi sudah disampaikan oleh se-muslim buat teman-teman yang ketinggalan jawabannya dan pembahasan kita tadi jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel youtube salam televisi nah di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang penyakit penyakit alzheimer atau penyakit pikun ini ada apa dengan penyakit pikun atau alzheimer ini ya teman-teman ya nah buat atau sebelum kita membahas di segmen yang kedua ini kita akan mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke salam tv kuduli agar kami bisa terus beroprosional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor whatsapp 0852-9667-1046 apabila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama silahkan tanyakan langsung baik di segmen yang kedua ini kita akan hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz apakah orang yang terkena penyakit Alzheimer atau pikun itu wajib sholat karena sudah lupa jumlah rokaat bahkan rukun sholat sudah banyak yang lupa terkadang juga buang air sudah tidak sadar mohon pencerahannya Ustadz orang yang berpenyakit Alzheimer tadi ataupun pikun tadi itu sesungguhnya dia dianggap sebagai orang yang orang yang gila ya yang digolongkan ke situ memang di dalam hadis Nabi SAW dikatakan ada tiga orang yang dianggap pena dari artinya tidak ada hukumnya pertama anak kecil sehingga dia balik kemudian dari orang yang tidur sehingga dia bangun sehingga kalau orang kecil orang tidur meskipun mereka mengatakan perkataan kufru bapaknya tidak mengapa ini tidak dicatatkan kenapa? karena mereka di bawah alam sadarnya gitu kira-kira kemudian juga dari orang gila sehingga dia dia sembuh nah orang yang pikun seperti ini maka digolongkan ke situ tapi dengan catatan begini katakan orang pertama dia berusaha untuk berobat ya berusaha untuk berobat untuk menghilangkan kepikunannya itu gitu mungkin bisa jadi karena mungkin pengaruh penyakit ya sehingga dia benih-benih kalau memang diobati mudah-mudahan dia bisa sembuh seperti sedia kalong ini bagus yang kedua jika memang tidak bisa sudah diobati dan berusaha juga tidak hilang penyakit kepikunannya itu maka dia diwajibkan tetap menaksanakan seluruh syariat Allah karena dia bukanlah pada kekatnya pada waktu-waktu dia tidak pikun karena pikun ini dia ada beberapa golongan ada yang pikunnya itu permanen memang kalau seperti itu ya udah selesai gitu kan syariat lagi kewajiban baginya tidak dianggap lagi tidak sebagai seorang kalah tetapi ada kadang-kadang pikunnya itu bersimpat tentatif artinya dia terkadang aja terkadang dia pikun terkadang gak gitu kan ada yang seperti itu jadi tidak dia permanen maka ketika dia tidak pikun itu maka kewajiban syariat semuanya dibebankan kepadanya seluruh syariat apa namanya syariat dibebankan kepadanya sholat puasa dan segala macam gitu kan tapi ketika dia dalam keadaan pikunnya maka tidak begitu tapi lagi-lagi saya sampaikan coba dulu diusahakan untuk beropat tapi kalau kalau ada ruang gak bisa juga memang sudah mungkin parah begitu kan yaudah ya kita lihat aja situasi dan kondisinya kapan dia sembuhnya kapan dia sehat walafiatnya maka disitu syariat dibebankan ketika dia datang penyakitnya maka syariatnya apa namanya tidak dibebankan syariat tidak dibebankan kepadanya atau bubur syariat darinya demikian kita bermuamalah atau bersikap kepada orang yang mengalami penyakit tersebut Allah iya syukur jazakallah khairan Ustadz Roshid atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah jadi teman-teman ini catatan pentingnya adalah bahwasannya ini ada beberapa catatan tadi yang sedikit banyak saya ingat bahwasannya kita lihat dulu Alzheimer atau pikunnya ini atau lupanya ini sudah seperti apa apakah terlalu parah atau memang permanen atau bagaimana nah kalau seandainya tidak permanen maka tetap diwajibkan untuk sholat di waktu-waktu yang ketika apa namanya ketika dia tidak pikun ya ketika dia tidak sedang lupa itu tetap wajib hukumnya apalagi yang sifatnya pikunnya tidak permanen jadi sewaktu-waktu dia masih ingat sewaktu itu masih ya masih nyambung atau bagaimana gitu ya nah tapi kalau seandainya memang sudah permanen seperti yang disampaikan oleh Ustadz Roshid tadi ini sama dengan di apa namanya sama dengan orang gila dia maksudnya dengan catatan ini memang sudah lupa gitu kan sudah tidak tahu gitu kan jadi namun memang masih berada di lingkungan kita seperti itu jadi ini memang apa namanya kita apabila memang ada orang tua kita atau sahabat kita yang ngalami penyakit seperti ini dan kalau tidak permanen ya mudah-mudahan pasti ada upaya kita ya kertiar kita usaha kita untuk berobat untuk sembuh nah ini yang tadi catatan pentingnya untuk apa ya berusaha untuk disembuhkan dulu nah dan ketika memang pada saatnya lupa atau masih setengah-setengah lupa setengah-setengah ingat ketika sholat ini wajib dibimbing teman-teman ya kita selagu keluarga kita bimbing sholatnya seperti apa dan terus dan lain sebagainya ya semoga tercerahkan dan semoga dimudahkan kita semua untuk membantu keluarga kita atau sahabat-sahabat kita yang terkena penyakit Alzheimer ini ya semoga tercerahkan nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustaz Ustaz apakah air di bak mandi yang terkena percikan air kencing masih bisa digunakan untuk bersuci mohon pencerahannya Ustaz sahabat keluarga muslim alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustaz ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustaz Muslim dan Ustaz Roshid terkait tentang yang pertama bagaimana non-muslim apabila masuk ke dalam masjid kemudian di segmen yang kedua tadi kita membahas tentang penyakit Alzheimer apakah masih wajib sholat atau tidak nah buat teman-teman yang ketinggalan jawaban dan pembahasan kita di dua segmen sebelumnya jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi untuk apa ya video lengkapnya nah di segmen ketiga ini kita akan membahas tentang air ya air yang kita gunakan untuk berudu nah ini kayak gimana nih sebelum saya bacakan detail dan pembahasan kita nanti saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz dengan cara chat kermuratsap 0852 9667 1046 apabilantum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama silah tanyakan langsung baik di segmen yang ketiga ini kita coba hubungi Ustaz Zulham Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz apakah air di bak mandi yang terkena percikan air kencing masih bisa digunakan untuk bersuci mohon pencerahannya Ustaz Pemirsa yang berbahagia Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh Air sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Al-ma'u Tuhurun La yunajisuhu Syai'un Air itu pada asalnya adalah suci gak bisa dinajisi dengan sesuatu apapun ini asal-muasal air bahwa dia ya suci boleh kita gunakan untuk mandi untuk beruduk atau bersuci dan semisalnya silahkan hanya saja kata para ulama kita kapan air tersebut tidak boleh kita gunakan apabila air tersebut tercampur dengan najis itu pun dengan ketentuan apabila air tersebut dia jumlahnya sedikit kemudian ketika masuk najis ke dalam air itu berubah warnanya berubah rasanya berubah baunya kalau ini terjadi berarti air tersebut sudah berubah menjadi air yang najis tapi kalau seandainya air tersebut banyak mungkin di bak kita airnya banyak ya penuh ataupun setengah kemudian kena percikan air kencing dari si anak ataupun dari ya orang yang kencing berdiri mungkin sampai terkecipratan kepada ember air tersebut ataupun kepada bak mandinya selagi air tersebut tidak ya ternodai dengan berubah warnanya atau berubah rasanya dan aromanya maka tetap dia dianggap sebagai air yang suci tapi kalau sampai berubah menjadi keruh ya berubah menjadi ya berbau tak enak tak sedap maka dia menjadi air yang najis maka kita tidak boleh untuk ya menggunakan air tersebut untuk bersuci maka disini penting sekali ya memang kita mempelajari tentang masalah toharah ini sangat penting karena kita tahu dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan bahwa ada orang yang disiksa di alam kubur dikarenakan air kencingnya air kencing merupakan najis kenapa? ketika dia kencing dia tak menjaga ya pakaiannya kakinya atau dia tidak istinjak ya ataupun ketika kencing kecipratan kena bajunya kena celananya kena kakinya enggak dia bersihkan kemudian dia bawa-bawa kemana bahkan dia bawa untuk mengerjakan sholat ini bagaimana orang yang mau sholat tapi membawa najis ya maka kata Nabi s.a.w. orang tersebut disiksa di alam kubur menunjukkan bahwa najis itu harus kita hindari harus kita bersihkan jangan sampai kita bawa kemana-mana termasuk juga ketika air kita terkena najis perhatikan kalau sudah berubah baunya sudah berubah rasanya ataupun aromanya ataupun warnanya jangan lagi digunakan jangan lagi dipakai buang kemudian ganti dengan air yang lebih suci tapi kalau tidak berubah bau rasa dan warnanya maka boleh kita masih menggunakannya apalagi kalau seandainya tersebut itu banyak ya satu bak yang mungkin berisi sampai 50 liter atau bahkan sampai 100 liter empamanya maka silahkan dia untuk menggunakannya ya karena enggak berubah warna dan aromanya tersebut Wallahu ta'ala iya syakran jazakallah khairan Ustaz Zulham atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman ini penting sekali nih ini mungkin sengaja atau tidak sengaja pasti pernah terjadi ya apalagi kalau kita tidak tahu dan ini terjadi di toilet umum Nah ini bahaya nih teman-teman karena air ini kan untuk kita bersuci untuk kita sholat untuk mencuci pakaian dan lain sebagainya untuk mandi bahkan jadi memilih apa ya melihat air itu atau kita katakanlah memperhatikan ya memperhatikan air itu penting Nah jadi saya tatanya tadi apabila memang ada terkena percikan air kencing ini kita balik lagi ke hukum air bahwasannya pada dasarnya air itu suci teman-teman ya namun kalau seandainya apabila tercampur dengan air kencing tadi misalnya jika sampai itu berubah warna kemudian berubah baunya airnya jadi bukan bau air gitu ya bau air kencing misalnya berubah rasanya mana tau ada yang mengerasa gitu kan ngicip sikit dan berubah aroma tadi ya aromanya kemudian berubah rasanya berubah warnanya kalau sudah berubah maka air ini sudah tidak suci lagi makanya kita lihat dulu nih volume airnya sebanyak apa kalau seandainya dibak mandi penuh kan kemudian misalnya kena percikan air kencing yang sedikit saja maka ini tidak mengapa teman-teman ya karena hanya sedikit perbandingan sedikit percikan ya percikan tuh bahkan kayak gini ya percikan itu sedikit sekali kalau dibandingin dengan satu bak tapi kalau seandainya sekalian gitu kan kencingnya di dalam bak mandi misalnya ya ini udah gak suci dong teman-teman ya karena kita kan gak tau ya kadang makanya ini harus kita perhatikan nih anak-anak kita misalkan mereka itu ketika buang air itu seperti apa harus kita ajarkan di WC misalnya kan di kloset jangan sampai di bak mandi itu ya karena kita gak tau kan setiap rumah beda-beda ada yang bak mandinya mungkin agak tinggi ada yang mungkin pakai ember ya macem-macem ada yang mungkin pakai bathtub gitu kan yang apa namanya yang lebar itu tapi rendah dia nah ini bisa berpotensi kalau seandainya kencingnya berdiri bisa jadi kena percikan makanya memang kita harus biasakan kencing itu untuk jongkok dan kita ajarkan anak-anak kita agar lebih memperhatikan dimana dia untuk membuang airnya ya semoga tercerahkan sahabat kurang muslim segmen pertanyaan tadi adalah menutup untuk episode kita kali ini namun sebelum saya akhiri saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke salam tv agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program halusat dengan cara chat kemur whatsapp 0852 9667 1046 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama silahkan tanyakan langsung akhirnya saya Richardi bersama seluruh kelabat kerja yang bertugas pamit undur diri mohon maaf apabila ada salah kata kita akhiri dengan dawa kawaratan majelis subhanakallahumma bihamdika syurallahillahi la'antastawfirullah wa'atuhwilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati